Oke, kita lanjutkan ke tutorial yang pertama, yang ini menggunakan library VOLI. Jadi, VOLI ini merupakan library untuk melakukan koneksi menuju ke suatu alamat tertentu ya, menggunakan HTTP, protokolnya menggunakan HTTP. Tujuan dari VOLI ini agar proses ini lebih mudah ya, jadi dari sisi programmer yang diprogram lebih sedikit. Oke, daripada Anda membuat secara manual ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Cara pakainya Anda mesti membuka dependensi, lalu Anda menambahkan implementasi ini ya, com.android.voli.voli.v1.1.1.1.1. Nah, kita coba saja. Jadi, di Android Studio, saya sudah membuat sebuah project kosongan. Anda buka di bagian Gradle Script, di bagian build Gradle Module App di sini. Oke. Lalu, Anda tambahkan implementasi untuk VOLI. ation.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli.voli urutannya, jadi jangan ditukar-tukar urutannya, karena terkadang satu dependensi tergantung dari dependensi sebelumnya jadi kalau sebelumnya belum di load, maka bisa jadi selanjutnya akan error jadi jangan dibalik-balik urutannya gampangannya adalah kalau Anda menambahkan library baru, letakkan di bagian bawah dan jangan lupa Anda harus mengklik tombol sign now tunggu sebentar gradle akan mendownload package voley-nya ini dan menginstallnya di aplikasi Anda di Android Anda sambil jalan ya, saya lanjutkan kembali, nah nanti melalui voley ini, kita punya objek yang namanya, objek request objek request ini nanti kita setting untuk mengambil data di url tertentu, oke dan kita bisa saja membuat banyak request sekaligus lalu kita jalankan bersamaan nah, kalau Anda lihat ada tiga warna, biru, hijau, dan kuning ini menandakan bahwa tiga proses besar ini berjalan pada thread yang terpisah ya, multi-thread oke karena kalau dijalankan hanya dalam satu thread jadi yang main thread saja programnya akan stack ya, nyantol hang gitu ya nah, karena tiga proses besar ini perlu berjalan dengan waktu yang bersamaan dan satu proses memakan bisa jadi memakan waktu yang tidak jelas kapan selesainya contoh ya, yang dan book thread ini kita nggak tahu kapan dia selesai mengkoneksikan dirinya ke internet tergantung koneksi internet dan seterusnya jadi ada tiga thread besar nah, saya kembali lagi ya jadi ada objek request, ada url yang dituju ini ada tetapnya di main thread kemudian request ini akan didaftarkan ya, didaftarkan request-request yang akan dipakai kemudian yang dilakukan di thread gauge ini dia akan ngecek pernah nggak kamu mengakses url tersebut dalam gauge-nya kalau pernah maka diproses selanjutnya dan dideliver ke main thread tapi kalau gauge-nya tidak ada tidak pernah membuka url tersebut maka barulah masuk ke network thread nah, di sini request-nya menggunakan koneksi internet untuk mengakses data yang kita tuju melalui protokol HTTP dia akan konek ke url tertentu data diambil disimpan di gauge lalu dideliver ke main thread jadi harap diingat bahwa voley ini sebenarnya proses yang multi-thread lebih dari satu thread oke nah, sebelum saya lanjutkan Anda perlu menambahkan permission internet permissions Anda buka manifest di sini kemudian nah, Anda tambahkan users permissions internet ketik aja users kemudian Anda pilih internet oke ini untuk menjamin agar aplikasi Anda diperbolehkan akses di internet nah, cara pakenya bagaimana seperti saya jelaskan sebelumnya kita akan membuat object request oke kembalilah ke main activity nah, di bagian ini kita akan bikin objeknya volume sama dengan volume nah, tunggu sebentar ya ini kita import dulu rasanya oke nah, kita import dulu voley.newrequestqueue dan context objectnya adalah disk kemudian url yang kita tuju adalah kita akan memakai nir.g2solution.com ini url yang kita tuju kemudian kita akan mempunyakan object request dan response ya Anda boleh ketik import manual atau melakukannya secara otomatis nah langkah berikutnya adalah Anda membuat object-string request yang punya 4 parameter parameter pertama adalah metodnya apa ya, ini menggunakan protokol HTTP yang kita tahu di materi pemrogram web ada 2 metod yang bisa dipakai ya metod get dan metod post jadi kita ngasih tahu kita mau mengambil data dengan metod get oke kemudian ini url yang di tuju parameter kedua parameter ketiga dan empat merupakan number function yang parameter ketiganya adalah response apabila server menanggapi ya server menghasilkan suatu return value maka di handle oleh response listener sedangkan parameter terakhir apabila server mengalami error bisa jadi PHP error web servernya error atau mungkin kita salah url oke kita akan buat string request selanjutnya ya var sr string request string request ini Anda perlu import dulu oke import string request disini nah disini Anda masukkan metodnya request disini Anda pilih yang volley dot method dot get url 074 kemudian response response ini kita ambil yang volley juga dot listener yang ini tentunya pasti string ya kolom perawal buka kolom perawal tutup koma yang terakhir adalah response untuk yang error error listener ini saya akan enter menjadi beberapa baris supaya mudah dipahami ini Anda lihat disini ada 4 parameter oke nah siapkan hello word text ya supaya kita bisa tahu apakah berhasil atau tidak ya ambil datanya di layout hello word ini Anda klik Anda beri ID txt result oke txt result sehingga di dalam sini Anda bisa memprogram untuk menampilkan hasilnya di layar ya ingat ini lambda functions ada 2 parameter parameter maaf ada 2 bagian maksud saya bagian yang pertama yang sebelah kiri ini disebut parameter function bagian yang kanan yang dipisahkan oleh pandang ini disebut body function jadi yang kanannya adalah body function simple aja kita mau tampilkan ke layar .lex sama dengan response oke kalaupun error kita juga ingin tahu errornya apa ya jadi saya akan meng-copy hal yang sama kalau error sebentar ya saya cek dulu oke untuk an error responsenya berbentuk objek jadi Anda harus meng-convertnya menjadi tool string kalau yang ini responsenya berbentuk string karena kita define di awal bentuknya string oke nah selanjutnya yang biasanya orang lupa adalah menambahkan string request ini ke dalam q kita objek q kita di awal oke q.sr ya supaya didaftarkan setelah didaftarkan prosesnya berjalan yang tadi saya jelaskan di awal akan dicek dulu di gauge kalau enggak ada dia akan connect melalui media internet ke penirg2solution.com oke saya akan jalankan langsung teman-teman oke saya sudah run ini hasilnya ya hasilnya adalah Anda bisa lihat text yang sama atau json object yang sama json string yang sama muncul di text result saya ya ini melandakan bahwa kita berhasil connect ke server penirg2solution.com oke seperti ini nah jadi kalau Anda menggunakan proxy ya di hubaya Anda mesti setting emulator agar juga bisa mengakses internet melalui proxy tutorial kedua adalah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membaca data string ini agar berguna untuk kita proses selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati